Pemirsa selama kurang 1 bulan, sebanyak 14 pelaku curanmor dibekuk Satreskrim Polres Cianjur. Para pelaku berhasil mencuri 26 sepeda motor di 6 lokasi berbeda. Saat ini polisi masih memburu 4 pelaku lainnya yang masih buron. Inilah ke-14 pelaku curanmor yang berhasil diamankan Satreskrim Polres Cianjur. Sebagian para pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Petugas menangkap pelaku setelah mendapatkan laporan dari para korbannya yang kehilangan sepeda motor di 6 lokasi, yakni di Kecamatan Bojong Picung, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Pacet, dan di sejumlah lokasi lainnya di wilayah Cianjur Kota. Menurut petugas, para pelaku saat menjalankan aksinya juga tak segan-segan masuk ke rumah korbannya dengan membawa senjata tajam saat mencuri sepeda motor. Dengan menggunakan kunci letter T, dalam hitungan detik pelaku berhasil membawa kabur motor milik korbannya. Di hadapan petugas, para pelaku mengaku menjual hasil curian sepeda motornya ke wilayah pelosok Cianjur Selatan. Sementara itu, dari tangan para pelaku, polisi mengemankan 26 unit sepeda motor, kunci letter T, plat nomor palsu, dan senjata tajam. Polisi juga masih memburu 4 pelaku lainnya yang juga penadah yang saat ini masih buron. Ada pun pasal yang dikenakan terhadap pelaku adalah pasal 363, ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman kurang lebih 9 tahun bujara. TKP kebanyakan di mana? Di TKP dan berapa bulan selama? TKP ini ada 6, di antaranya di Polsek Pacet ada 3 TKP, dan di wilayah Gojong Picung ada lebih kurang 2 TKP, dan di wilayah lainnya. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara.